Sekretaris Daerah Aceh Takwaluah mengapresiasi Syafriyadi, selaku Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Aceh yang membantu pemerintah Aceh sehingga sesuai batas waktu yang ditetapkan. Seluruh jajaran pemerintah Aceh dapat melakukan penyeluruhan dana alokasi khusus tahap pertama. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh yang mengikuti pada rapat evaluasi realisasi dana alokasi khusus secara daring via konferensi video di ruang rapat Sekda Aceh Rabu 1 September 2021. Dalam kesempatan tersebut Tokollah mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk tidak berpuas diri karena kerja-kerja ke depan semakin berat, terutama untuk mencapai target realisasi fisik DAK tahap 2 yang harus mencapai 40 hingga 50 persen. Hal senada disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi yang memimpin rapat tersebut. Ini membutuhkan upaya keras dari para Kepala SKPA dan seluruh perangkatnya untuk mengejar ketertinggalan Ujar Mawardi. Sementara itu Kanwil DJP mengapresiasi respon jajaran pemerintah Aceh yang mampu mengejar capaian input DAK sebesar 90,17 persen. Dalam kesempatan tersebut, Pak Kanwil DJP juga mengingatkan jajaran pemerintah Aceh untuk mengintensifkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyaluran DAK Fisik sehingga penyerapan DAK Fisik di Aceh dapat dilakukan dengan maksimal dan tepat waktu. Terima kasih telah menonton!